Halo teman-teman, ketemu lagi sama gue, Yuya Dara Oke teman-teman, ini adalah game Summoner War Chronicle yang bakal rilis besok nih teman-teman Nah, sekarang dari sini gue mau ngeliatin ke teman-teman semua bagaimana buat rate gacha yang ada di game ini teman-teman Yang pertama, karena game ini adalah, semua udah pada tau game ini pelit banget ya buat dari zaman-zaman sebelumnya Yaitu dari Summoner War yang biasa itu, itu udah pada tau kan kalau game ini pelit banget kan ya teman-teman Nah, disini gue mau ngeliatin buat rate gachanya, seberapa burik nih teman-teman Tapi gamenya tetap bagus, gamenya overall tetap bagus, development juga bagus come to us Jadi ya kita lihat aja buat rate gacha kayak gimana Oke, lasu aja kita gacha disini teman-teman Kita pergi ke bagian Summon Altar yang ada disini ya Let's go, disini gue ambil, semua kan gue ada banyak tiket nih ya Nah, dari tiket-tiket ini ntar yang gue abisin nih teman-teman Kalau buat Ruby sih kayaknya gue pakenya buat grow up karakter aja dari ini ya, apa namanya Dari, buat ke dungeon lah gitu loh teman-teman Karena karakternya kan agak ketinggalan kan, jadi gue biar bisa ngeliat atau ngari preview kayak gimana aja Nah, disini kebetulan lagi pake banner collab nih teman-teman Jadi gue hajar buat yang ini dulu ya Wih, itu logonya apaan tuh? B3, Harpy Oh iya by the way, disini monster-monster yang B3, B4 pun juga bagus ya Dan kalau bisa sih, rekomendasi buat, selama gue nyobain nih, rekomendasi buat mainin hero-hero yang ada disini Ya monster B3 kita up sampai mentok teman-teman Nah, disitu yang kita pake, kita awakkan juga Nah, yang monster B3 itu yang kita pake tuh teman-teman Fixie Im Charger Shark Wow, Vagabond ini dia nih Bagus siapa kebunnya B4, tapi B4 nya yang gue pake yang warna hijau ya Kebetulan, jadi kebetulan kemungkinan kalau misalnya gue dapet shark nya lagi bakal gue pake buat enchant tuh ntar Bahkan gue abisin yang buat elemen daunnya itu Yang gue up nya di elemen air Wah ada 2 bintang 4 Orang itu B4 kan Serpent Epic, oh iya gue dapet dia Ini gue pake banget Elhound Oh, Mystic Witch Gak tau deh gue nih Elemental Elemental tuh semua elemen ada ya Fair ini banyak banget ya Ini juga hero bagus tuh ya Monster bagus ya Soalnya dia kan dapet grad-gradisan juga Dan kalau misalnya, ya healer juga lah pokoknya healer bagus lah Semua monster-monster healer tuh kalau bisa sih emang kepake teman-teman Dibuilt sih Tiap-tiap elemen yang mau yang dari elemen air sih ya Seperti yang tadi Fairy tadi Kalau yang elemen daun ya itu dia tuh Kalau bisa tuh minimal 2 buah elemental dari elemen yang berbeda Kalau buat healer ya teman-teman Kalau bisa lu build 2 biji Begitupun dengan yang lainnya juga Minimal tuh lu bikinnya 2 Jadi biar pas ngelewatin di ground elemennya tuh Nggak sakit-sakit banget teman-teman Ini ya sekali pencet itu 2700 wey Gila sih ya Asis tuh mahal banget tuh Tapi daily kita dapet harian 300 kristal Rubi ya Kristal ya bukan rubi teman-teman Kita pake 300 kristal Dan lagi ditambahin sama Weekly dari arena teman-teman Ting Zub's 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 Bukah busuk banget Gila Fairy Gue nggak tau yang fairy Oh itu magi ya Kalau fairy elemennya ini Ini Nih Kalau fairy yang ilmen Yang Nguan Yang elemen api tuh magi tuh Therman Defender Nah kalau yang B3 yang kayak gini Ini gue nggak tau aduk ữa gue Kesak kayaknya ya kayaknya teman-teman kalau buat monster tb-an sama monster DPS yang B3 kurang sih menurut gua yang buat support aja mungkin masih bisa dipakai cuma kalau B3 yang bisa ngeheal mungkin masih fine-fine aja kayak Garuda itu temen-temen wih lumayan tuh Garuda tuh gore gore api nih pertama kali nih nah disini kalau Legend dari Summon tuh lihat ya ini kita dapat garansi bintang 4 sampai bintang 5 monster nih temen-temen nah terus habis yang bagian sini reset per satu bulan ini what ini kalau bisa temen-temen bikinnya kalau buat yang ini dimasukin itu adalah hero-hero yang emang Oh mau di build gitu temen-temen dan cuma bisa dua kali aja buat B5 nya siapa ditaruh buat yang B ada ada tiga biji kan tuh tuh pas pas multi sih baru berasa tuh pas multi cuman kayaknya buat itu pegang susah sih nah ini ya water teman kita ambil aja teman-teman ini masih gak saya beneran enggak ada suaranya ya tuh 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 cd ada dua B4 B5 nya susah loh serius Inugami new ya RP B5 sumpah serius susah di sini teman-teman kalau misalnya ada B5 yang bisa dijual Wah enak banget sih misalnya ada monster disini bisa dijual beli enak banget ya Marty Alcat ini kemarin gue coba pas divipi rese tuh Harvey lagi nah ini dia semuanya elemen air loh Oke berikutnya ini ini ada baktung kasih kok gue kayak tak ada suaranya ya suwe kita gak jadi Anon semua aja tuh suara gak canya enggak ada anjrit bis-bis-bis atau b2 doang ya kita dapat nih tapi ya buat apaan juga wih piksi B3 Oh ada dapet B3 bentuk-bentuk B1 Oh B4 itu B1 sampai B4 doang tuh teman-teman nah gitu lah nah sisanya nih baru bisa kita Oh di sini juga bisa taruh Altar Blessing Oh Altar Blessing itu terbatas lah ya buat buat pet yang emang bener-bener teman-teman build Nah kalau misalnya dapet pasti dapetnya yang itu gitu loh teman-teman pasti ya pasti dan kita diatasin satu bulan cuma sekali doang jadi gacanya kira-kira sepertilah teman-teman dan kalau buat red gaca jujur di red gaca buat ngejar B5 emang susah banget jadi teman-teman enggak dianjurkan buat langsung nge-build B5 kecuali buat sultan Nah kalau buat sultan kan bebas kan nggak hajar-hajar terus makanya gue bilang di sini game plit ya game ini game plit-game plit buat F2P yang ngejar B5 jadi sadar diri aja gitu udah sekarang yang gue lagi pakai ya di sini adalah Queen ini bener-bener main karakter yang recommended banget ya dan gue lagi lewatin buat di monster-monster elemen air dan dimana monster air itu lemah terhadap elemen daun Nah ini gue lagi pakai semuanya adalah daun buat tb-nya ke Angel gue pakai daun ini gue dapat ini gue dapat dari yang legendary summon ya teman-teman yang waranti monster B4 sama B5 aja emang dapetnya dari situ doang tuh tuh nggak tahu dapatnya kalau dapetnya gimana buat scrollnya entah dapat dari hadiah yang dikirimin sama si GM buat player baru atau gimana Nah terus habis healernya gue pakai epilon priest ini terus habis buat dps-nya ya gue pakai si Harpi Harpi ini B3 atau B4 nih gue lupa nih HP ini gue nggak tahu ya B3 atau B4 ini soalnya ya tapi tetep kok masih lumayan fine-fine aja udah buat monster lumayan di sini sih emang kita kayak full bisa-bisa dibikin full apa ya full auto gitu juga bisa temen-temen jadi nggak usah ribet-ribet meskipun di sini ada mekaniknya tapi ya nggak usah khawatir kalau ini kebanyakan tetap mainnya auto dan kita mainin komposisi strategi di sini temen-temen mekaniknya ada tapi enggak yang berat-berat banget kayak seven night kok nah makanya gue bilang ini game recommended banget lah buat ngibangin game-game yang lagi teman-teman mainin mungkin bisa lah buat game-game ini dan kalau 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 ini ada yang nanya ini game bakalan lama atau enggak ya ini game bakalan lama banget teman-teman terus nih bakalan lama banget karena Summoner War dari jaman dulu sampai sekarang diurus banget sama developer bahkan iklannya temen-temen juga pasti masih ngeliat ya Summoner War 1 iklannya itu masih kelihatan teman-teman nah kira-kira sampai sini aja sih yang bisa gue lihatin ke teman-teman semua buat game Summoner War di bagian gachanya teman-teman bau ya bau banget jadi sadar diri aja monster B4 atau B3 di apa aja nggak usah ngejar monster B5 gue dapat monster B5 tapi ya ntar paling buat upskill yang susah tuh api itu memang susah bukan ini ya temen-temen tapi upnya itu yang susah adalah di skillnya ini nih monster nanti nge-up skillnya ini yang susah nih temen-temen nih enchant skill soalnya kita butuh pakai shard yang ini tuh butuh skill yang kayak gini lu butuh dupe banyak banget tapi kalau buat awaken sama evolve masih gampang lah masih oke lah kita buat ketawakan kita pakai essence of magic ini bisa kita dapat dari dungeon dan daily juga bisa dan kalau buat evolve pun ini kita juga bisa pakai pouring yang ini nih ya nggak tahu nih apa nih ini ini kita bisa pakai beginian jadi aman lah kira-kira kalau buat naikin cuma sekedar gebuk-gebuk doang masih oke cuma skillnya aja yang problem yang agak susah buat awal-awal masih oke lah teman-teman gitu kira-kira terima kasih nonton video ini sampai jumpa lagi di next video bye bye selamat menikmati selamat menikmati